Intro Halo teman-teman, welcome to Advocate Talk Jadi Advocate Talk ini adalah podcast yang membahas tentang isu-isu hukum Dimana kami ini fokus terhadap pengawasan terhadap advokat Nah hari ini gue sama partner gue, Sekar Hai Nah, hari ini seneng banget ya kita bisa membuka nih Bener banget Ya, episode pertama kita yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Advokat Nah, kita mau bahas apa dulu nih sekarang? Kita mau bahas tentang advokat, khususnya pengawasan terhadap advokat Nah, tapi dalam podcast ini gue mau ngejelasin dulu kalau kita udah ngelakuin riset nih Dengan Bapak Landong MT Nadeak, selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Pro Bono dan Humas PBH Pradi Jakarta Barat Gitu, Din Nah, menarik banget nih ya, soalnya kan sekarang masih banyak ya orang-orang yang awam banget tentang masalah ini Gak cuma mahasiswa fakultas hukum aja nih, teman-teman di rumah yang masih SMA Terus bingung mau masuk fakultas hukum atau enggak sih nanti kerjanya mau gimana sih kayak gitu Nah, semoga dengan adanya podcast ini bisa mencerahkan teman-teman semua Benar, semoga dengan kita ngejelasin nih nanti teman-teman jadi paham nih tentang pengawasan advokat Jadi dapet insight nih tentang advokat itu apa dan pengawasannya seperti apa Oke, mungkin pertama-tama kita harus bahas dulu kali ya, sebenarnya advokat itu apa sih? Iya benar, kita harus bahas dulu, dasarnya dulu nih advokat itu apa Karena pasti banyak orang sering dengar tentang advokat Tapi belum tahu dengan jelas advokat itu sebenarnya seperti apa Nah, kalau kita ngeliat undang-undang dulu ya, di undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Di pasal 1 angka 1 itu ada penjelasan mengenai advokat Jadi, kalau di dalam undang-undang itu ya, advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum Baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang advokat Mungkin itu kalau kita ngeliat undang-undang sih definisinya Oke, benar, jadi bisa kita simpulin dalam undang-undang advokat ini Pengertian advokat itu sudah luas banget nih Mencakup penasihat hukum, pengacara praktek, maupun konsultan hukum yang sebelum adanya undang-undang advokat ini Istilahnya itu berbeda-beda gitu Iya, betul, nah dari pengertian yang tadi disampaikan sama Sekar itu Bisa kita simpulin juga ya, kalau misalnya tugas advokat itu sebenarnya untuk memberi pendampingan hukum Serta membela dan memastikan kliennya mendapatkan hak-haknya selama proses hukum berlangsung Jadi nggak heran juga nih kalau misalnya advokat itu dinamai dengan official mobile Yang artinya jabatan yang mulia Hmm gitu, tapi gue jadi pengen nanya nih Jadi asumsi tentang orang-orang yang misalnya advokat itu tugasnya buat menangin klien Itu tuh salah berarti ya, Din? Itu konsep yang salah Gini, advokat dalam memberikan pendampingan hukum ini itu Cuma sebatas memastikan kliennya mendapatkan haknya aja Yang kemungkinan itu terlanggar ataupun memberikan saran-saran terhadap kliennya Jadi atau rekomendasilah langkah-langkah hukum apa yang bisa dia ambil gitu Tapi nggak boleh tuh namanya menyajikan kemenangan gitu Oh gitu, jadi gini nih Sobat Advokat Talks Dalam menjalankan tugas tersebut Avokat itu ternyata diberi kewenangan untuk menjalankan tugasnya Sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dan mandiri Artinya dalam persidangan advokat itu dapat mencari fakta-fakta hukum Sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya Untuk mendukung argumen-argumen yang disampaikan oleh kliennya Nah ini juga secara nggak langsung berarti Menjadi kedudukan advokat ini itu tuh setara sama jaksa, kepolisian Serta hakim sebagai subsistem dalam sistem peradilan Indonesia gitu Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih ya Terkait advokat itu apa sih gitu-gitu Tapi mungkin ada beberapa yang masih bingung juga kali ya Tapi kalau misalkan bisa digambarkan nih Kalau misalkan teman-teman di rumah pernah nonton film atau apa Advokat tuh yang kalau lagi di pengadilan itu pakai toga warna hitam Iya, benar-benar Itu tuh kayak gitu Itu yang dalam pengadilan ya Nah, kan kita udah tahu nih tadi advokat itu apa Dan punya gambaran gitu Dan apakah teman-teman di rumah tahu Kalau advokat itu dalam pekerjaannya diawasi? Oh iya Jadi advokat itu perlu diawasin ya Bukannya advokat itu bisa bekerja sebebas mungkin Dan nggak perlu diawasin ya Din? Nah, itu konsep yang salah lagi ya Kalau misalkan kayak gitu nanti advokat jadi sewenang-wenang dong Dia overpower gitu kan Sementara advokat itu kan punya kode etik gitu ya Dan makanya advokat itu harus diawasin Biar nggak melakukan tindakan yang menyalahkan kode etiknya gitu Gitu, jadi kalau misalnya gue simpulin nih objek pengawasan dari advokat itu kode etik advokat itu sendiri ya Nah, terus kalau gitu siapa sih sebenarnya yang bertugas ngawasin? Nah, betul tuh tadi tindakan yang menjadi objek pengawasannya itu adalah diatur di kode etik advokat Indonesia gitu ya Nah, untuk yang ngawasnya sendiri itu kan di Indonesia ini ada beberapa organisasi ya Ada advokat itu ada Ikadin, ada Pradi Dan Pradi sendiri pun terbagi menjadi tiga gitu ya Nah, di organisasi itu tuh ada Dewan Kehormatan dan ada Komisi Pengawasnya sendiri Nah, itu tuh yang memiliki kewenangan untuk mengawasi advokat gitu Hmm, tapi gue jadi pengen nanya kenapa jadi mereka dini yang ngawasin? Karena kan memang Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas itu kan memang diberikan kewenangan ya dalam undang-undang untuk mengawasi advokat gitu kan Dan ya memang dalam organisasi itu ya peran mereka adalah mengawasi tindakan dan kinerja advokat gitu Untuk advokat yang tergabung dalam organisasinya ya, kayak gitu Begitu Nah, terkait pengawasan ini nih, sebenarnya ada dasar hukumnya nggak sih? Ada di mana tuh? Ada, boleh langsung dicek aja ya teman-teman di rumah juga Di undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ada di pasal 12 dan 13 Hmm, bisa dicek ya teman-teman Nah, tapi lagi-lagi gue mau nanya sebenarnya apa sih urgensi sampai advokat itu harus diawasin? Gini ya, kemarin kan kita udah sempat riset juga sama Bapak Lando kan Iya, betul Dia memberikan konstruksi kasus ada tiga nih, tiga hal penting yang harus diperhatikan ya Yang pertama, jangan sampai advokat melantarkan kliennya sendiri atau nggak melakukan pekerjaan atau tugasnya sebagai advokat Padahal kan dia dibayar tuh ya sama kliennya, jadi dia harus menjalankan tugasnya dengan baik gitu Yang kedua, advokat itu nggak boleh untuk menjadi kemenangan yang tadi kita udah bahas juga ya Itu paling nggak boleh menjadikan kemenangan Terakhir, advokat itu harus bertindak sesuai koridornya ya Jadi dia punya koridornya sendiri nggak boleh kemana-mana gitu kan Jadi nggak boleh lewat dari kemenangan yang dimiliki advokat sendiri, kayak gitu Oke, oke, gue jadi ngerti nih, ngerti banget kenapa advokat tuh perlu banget diawasin Semoga Sobat Advokat Talks yang dengerin juga jadi paham ya, kenapa advokat tuh perlu diawasin Oke, lanjut ke topik selanjutnya Gimana sih caranya untuk mengawasi seorang advokat itu? Yang ngawasin advokat itu jelas komisi pengawas sekaligus masyarakat terkhusus klien dari advokat itu sendiri Jadi klien advokat ini juga bisa loh ngawasin advokat Karena kalian itu bisa ngelaporin advokat ke pradi atau organisasi advokat lainnya Kalau sekiranya advokat itu melanggar kode etiknya Nah jadi setelah dilaporin, baru nanti berkasnya dikasih ke organisasi advokat Khususnya Dewan Kehormatannya untuk diadili advokat tersebut gitu Berarti kliennya sendiri pun boleh melaporkan ya Kalau misalkan memang advokat yang ngurusin dia gitu ya, melakukan pelanggaran itu boleh ngelaporin ya Boleh banget dong, karena kan klien yang berkontak langsung dengan advokat kan Jadi dia punya hak untuk melaporkan apabila advokat itu melanggar kode etik Oh iya jangan lupa juga nih, nggak cuma pelanggaran kode etik aja Advokat yang melanggar undang-undang advokat juga bisa diadili juga nih sama Dewan Kehormatan ya Nah terus kan tadi kita udah tau nih, kepentingan atau urgensi lah dari pengawasan terhadap advokat Sebenernya dalam praktiknya, teknis atau mekanismenya itu seperti apa sih kalau untuk mengawasi advokat? Nah itu sebenernya masih ngebingungin ya teman-teman Karena kalau kita lihat di Indonesia tuh banyak banget organisasi yang menaungi advokat Indonesia kan Atau bisa disebut dengan istilah multibar sistem Nah untuk pengawasan advokat sebenernya itu dilakukan melalui kode etik profesi advokat Yang dimiliki oleh tiap organisasi advokat Kemudian tiap organisasi advokat ini memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan kode etik tersebut pada masing-masing anggotanya Nah jadi nggak boleh tuh kalau misalnya organisasi advokat satu mengadili advokat yang dinaungi organisasi advokat lainnya Supaya nggak tumpang tinggi ya Betul banget Jadi organisasi satu satu aja, nggak boleh nih yang lain lagi gitu ya Oke tapi kan mekanismenya itu beda ya kalau pelanggaran dan misalnya ada unsur pidananya gitu kan Kalau misalkan tadi kita ngomong yang tadi itu pelanggaran terhadap kode etik gitu kan Dan pelanggaran terhadap kode etik itu tuh bisa diputus sama Dewan Kehormatan Organisasi Masing-Masing gitu kan Nah ini juga diatur nih dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Advokat Jadi Dewan Kehormatan Organisasi ini tuh sebatas pelanggaran kode etik profesi aja Kan nggak memungkiri juga advokat itu bisa melakukan tindakan yang ada unsur-unsur pidananya ya Seandainya memang dia melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana kan itu bisa kita serahkan ke polisi Sebagai apart hukum yang memang baru menang gitu Nah bener banget nih Sobat Advokat Talks selain kode etik Sobat Advokat Talks juga harus tau ya Kalau misalnya advokat itu juga bisa melakukan tindak pidana seperti yang tadi Nadine bilang Nah kalau dalam hal itu berdasarkan MOU yang dibuat oleh salah satu organisasi advokat Contohnya Pradi dan Polri Pada tahun 2012 Polri itu nggak boleh sembarangan memanggil advokat tanpa alasan yang jelas Jadi harus melalui organisasinya dulu baru kemudian ke advokatnya gitu Betul banget nih Sekar Jadi walaupun advokat disini perannya sebagai salah satu apart penegah hukum Tapi kan nggak bisa memungkiri juga ya Manusia pasti nggak luput dari kesalahan dan kekilapan gitu ya Maka dari itu advokat juga bisa dihukum Kalau misalnya memang melanggar ketentuan kode etik profesi Ataupun bisa juga dipidana Kalau misalnya perbuatannya memang mengandung unsur pidana Iya gitu Jadi advokat itu penting untuk diawasin Terus kemudian bukan cuma tentang kode etik Tapi unsur pidana juga bisa loh sebenarnya Nah kayaknya mungkin segitu dulu ya podcast Kita di episode satu ini Pastinya abis ini sobat advokat talks Semoga makin tercerahkan dan mendapatkan insight Terkait dengan profesi advokat itu sendiri ya Iya terutama teman-teman mahasiswa fakultas hukum Yang ingin menjadi advokat Atau teman-teman SMA ya Yang masih bingung juga nih mau kuliah di mana gitu kan Mau jadi apa gitu Supaya bisa tercerahkan nih disini Mungkin topik kita yang ini bisa jadi pengantar ya Ke episode-episode selanjutnya Iya betul banget Betul banget Kalau gitu mungkin sekarang bisa melanjutkan Jadi karena kita udah dapet nih dasarnya Tentang advokat itu sendiri Pengawasannya Kita bakal bahas lagi lebih detail Di episode 2 dan 3 nya Jadi jangan lupa untuk nonton Di kanal Youtube ETJPFHUI ya Betul Sebelum kita tutup Boleh pantun dulu kali ya Boleh-boleh biar seru nih Ke RS minta Bita Adin Cakep Eh ketemu sesernya Sot Apa tuh? Gue Sekar dan Adin See you di next episode Bagus banget nih pantunnya Oke sobat advokat talks Terima kasih udah nonton podcast kita hari ini Jangan lupa ya nonton episode kedua dan ketiga Karena pastinya makin seru Dan Bakal nambah insight deh pokoknya ya Oke sampai ketemu di episode selanjutnya See you Kami dari Advokat Talks Jangan lupa like Comment Subscribe Daaah 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 Daaah